Halo, balik lagi di game 7 Detention Grand Cross Kali ini gue bakal mainin Tower of Trial lagi Dengan meta sekarang ya Kalau sekarang udah tahun 2023 Jadi gue sebutnya meta terbaru 2023 ya Dan gue ngelanjutin yang meta kemarin Yang tahun 2022 kemarin sampai lantai 20 ya Pake Dwan Oke disini gue bakalan pake Dwan lagi ya Dwan ultimate ya Maksudnya tambahan ultimate Dwan ultimate lantai 21 Langsung aja gue habisin sampai 27 Gue gak tau nanti kuat atau gak Nanti kalau gak kuat ya Berarti gue stop aja gitu Misalnya gue gak kuat di 25 Yaudah berarti sampai 25 aja gitu Sesuai aja Oke langsung aja disini gue lantai 21 Lawan Tarmiel Merah Nah untuk meta disini gue berubah sedikit Kalau yang kemarin kan gue butuh Gojo ya Atau Go Red lah Biar bisa rank up Tapi disini karena emang Tower of Trial nya Udah lumayan susah Jadi gue sarankan kalian Supnya itu taro di Elizabeth aja ya Karena Kizuna itu bakalan diincar terus Jadi Biar life dealnya deras ya Jangan lupa dikasih asosiasinya Red Tarmiel Atau Blue Tarmiel Kalau kalian gak punya Red Tarmiel ya Dan juga disini gue pake FWK ya Buat ngebantu shield Biar Main aman aja Terus gue gak bakalan ngeliat Gimiknya ya Jadi mau liat statnya itu Naik atau enggak Gue bodoh amat ya Yang penting bukan kayak lawan Elain ya Elain itu yang paling ribet gitu Soalnya defnya itu menambah mulu Setiap kita attack Yang harus buru-buru Oke langsung aja disini Lantai 21 Lawan Tarmiel Biru Oke ini dia Untuk Tarmiel Aduh RNG nya lumayan celek ya Tapi gak apa-apa lah Disini Surangan Tarmiel Yang paling mematikan itu Ultimate ya Ultimate nya Kalau yang burungnya Yang kiri kanannya Udah mati Gue gak tau gimmicknya Apa gue lupa ya Beneran gue males Nge-review lagi gitu Jadi udah kita libas dulu aja Bisa gak sih pake Doan Ultimate gitu kan Oke Gue sih merencananya Enaknya tuh Si FWK ulti Terus Doan Ultimate ulti gitu Itu enak banget Ini coba Jadi kita Ngumpul ultimate aja Ini gak kerasa tuh Kalau bisa Nyerang si Red Tarmiel Yang Damagenya yang Lagi besar itu Kalau dia Gak pakai Tau nih ya Stance ya Stance Maksudnya Tahun lagi Stance ya Kalau stancenya itu Biar lepas Oke Sakit ya Sakit cuy Tuh Ngincer Kizuna mulu Ngincer Kizuna mulu Tuh Semuanya single target Kizuna semua Nah kan Aduh Kartu FWK gue gak ada ya Kartu FWK gue gak ada Jadi gue gini Nyari RNG aja Gini dah Ntar kita langsung Libas ya Ini FWK Kebetulan baru Dapet coy Anjir Stun dong Stun dong Tau gitu gue Langsung gak Ituin dah Uduh Kacau Itu gak mati Ultinya stun ya Gue gak tau itu Dia ultinya stun Oke ntar Abis ini langsung Libas Coba ya Kebetulan Waduh Dia Stance ya Tapi gak apa-apa Nanti Kayaknya ada Damage Damage Reflect gitu ya Kan Retarmial ini Walaupun kita keras Tapi dia Ininya Kalau kita nge-hit Damagenya besar Dia kena Reflect ya Kena Reflect Diri sendiri Oke gini aja Tuh Chastifur Jadi buat Tim Muna nih Yang punya Dewan Ultimate Pasti seneng ya Langsung bisa Lantai kesini Oke Nah ini Reflect nih Kalian bisa liat ya Tuh Reflect Diri sendiri ya Walaupun dia Lefty lagi Oke selamat Eh Kizina jangan mati Semoga Gak di okein ya Sama Tarme Jangan di okein Oke jangan mati dulu Nani Kashira Ya untungnya Bukan oke Kalau oke nih Ultimate gue diturunin Coy dua-duanya Kita langsung libas nih Coba ya Reflectnya pasti gede banget ini Gini Tapi Stutter kait attacknya Udah abis Coy Stutter kait attacknya Gue tambahin dah Ada Stutter kait attacknya Biar tinggi ya Berarti Dawn Ultimate Nanti ultinya Oke Nah ini biar mantep Damagenya Dair Ini kagak ada rasanya Ternyata Wah tuh Reflectnya ya Yang ada rasanya Si Retarmielnya Yang mau mati Oke langsung abis ini Libas lagi Oke masih ada Stutter kait attack ya Stutter kait attack Dua turn Oke Gini 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 Jadi kita udah Gak usah takut Si Si itu stance ya Si terminal stance Udah kalo misalnya Damian kalian merasa gede Udah libas aja Nanti dia bakal kena Reflect diri sendiri Coy Oke langsung aja Next floor Oke ini dia Untuk lantai berikutnya Lantai dua-dua Lawan si God Elizabeth Dan ini yang paling Nyeselin Sebenernya Gimiknya Aku juga lupa Udah lah Biarin Lupain aja Ini dia main shield Mulu ya Main shield Terus Ngisi heal Mulu Jadi kita Main santai aja Disini Jangan lupa kalian bawa Hero hapus buff ya Kayak seperti FWK gitu Jadi kita Nyerang mereka ini Pas Elizabethnya Udah ulti ya Atau ultimate move gognya Udah penuh Coy Biar dia nyesek Gitu kan Udah langsung aja Sini gue attack Attack aja Soalnya kita aman ya Kita attack Dia Gue gak tau dia Statnya nambah Atau enggak Gak kayak si Lawan si Siapa ya Lupa gue tuh Oke Temu sedikit doang Gak apa-apa Nah Damagenya juga kurang ya Jadi nunggu Efek aja Ulti Wih di kartunya Lumayan sih Aduh Langsung di stun dong Belum juga Ulti Acau nih orang Tuh ya Nge healmu Udah nge heal aja loh Ini dia berikutnya Ulti ya Ulti coy Berikutnya dia ulti Berarti gue gini Gini Seharusnya Pake doang ultimate Bira enak sih Oke Apa gue tahan dulu aja Apa gue tahan dulu aja Coba Bisa gak ya Oke bisa lah ya Bisa bisa Ini Kayak libas coba Reflexnya sih Gak terlalu sakit juga Menurut gue Karena kita levelnya Kencang juga sih Duan ultimate Oke Gue 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 lupa gak ngeliat Next turn Tadi Jalannya dia gimana Oke Oke aman Oke shield Nah ini deh shieldnya Langsung aja libas nih Nah coba ya Tes Tapi starter Cat attacknya Gak ada Cuy Gak apa Gak apa Coba Gini Ingat ya kalian Kalo Kizuna itu Wajib Holy Relic coy Karena buat nambah Stat terkait attack Kalo Dia rank up skill Kalo gak ada Berarti kalian gak dapet Buff tambahan Dari Holy Relic Reflexnya Oke Tes ya Oke Yeer Oke mantep tuh Oke Reflexnya udah pada mati Dua-duanya ya Dua-duanya udah Reflexnya udah kepake semua Gue lupa ngasih tau kalian Ini dia Kalo gak salah Ada Reflexnya juga Gini Aduh G gabisa sih ya Gini deh deh Biarin Oke mati Pas banget Enteng pake VK mati Nah ini biar langsung mati Kayak maksud gue gitu Gagat Elisabethnya Itunya udah pada Udah pada kepake semua lah Pasifnya si Elizabeth Ya keduanya lagi Yang kiri kanannya udah pada mati Sekali gitu Ya mantep ya Oke disini lancar-lancar aja pake don't ultimate Tapi cuman bedanya gue pake efeknya ya Gak pake gojo Oke lanjut aja next turn Eh next turn Next floor Oke ini dia untuk Floor berikutnya Lawan si Sariel Yang katanya gimmicknya ini Harus pake clan Dewi juga ya Biar kita damagenya sakit Dan kalo damagenya yang diterima itu Itu tidak terlalu sakit ya Ini kan gue clan manusia sama peri Jadi damagenya itu ya lumayan ya Mereka sakit banget gitu ke kita tuh ya Segitu langsung Apalagi ke si FWK tuh Langsung segitu darahnya tuh Oke langsung aja main aman Pake skillnya FWK Gini Sekalian ngejar ultimatenya Dewan ultimate ya FD lah jeras kok si FWK Tuh Kok jeras banget ya Sampai ratusan ribu Sampai ratusan ribu lah FD lah Coba tar Dewan ultimate gimana Aduh kan Di non aktifkan attack skill coy Si Oh iya ini Jangan lupa ya Si Si Kizuna itu Ada Hapus The buff ya Hapus the buff Kalo misalnya ada yang rank up skill Jadi langsung aja digas Ini ya yang gue suka dari Kizuna coy Jadi gini Langsung bisa dipake kok Nah kan Mantep banget ya Munti Zuna paling the best Oh life deal masih 2 juta 2 juta apa 200 ribu tuh Tuh Gampang banget Kata gimiknya harus pake clan Dewi Oh iya harus pake clan Dewi Oke coba gapapa dah Buff level 3 aja Buff level 3 Eh buff level 2 aja Eh Gini 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 coba Semoga langsung mati Oke Mati lu Oke Bentar ya Aduh kaget coy Gue kira yang kirinya mati tuh Yang binatang kecil Semoga Kena reflect Mati kayak Kena scorchnya Mati gak tuh Saryal Oke mati coy Kena scorchnya ya Padahal gak disentuh sama Dewan Ultimate ya Gak disentuh sama sekali Mati Mati sendiri kan Sama kayak si itu Si Tarmiel tadi 11-12 ya Oke langsung ke next floor Oke selanjutnya disini Lawan Zaratas ya Yang katanya disini Gimiknya harus pake Clan Manusia Human Kebetulan disini gue Clan Human Ada dua Si Kizuna Sama Dewan Ultimate ya Kalo FVK gue Jangan-jangan mati Ini piring gue Oh gak sih Gak lah ya Bisa Terus katanya Zaratas ya itu Harus dibunuh Duluan ya Harus dibunuh duluan Gitu Ketimbang yang kiri kanannya Katanya seperti itu Tapi gapapa Coba pake tim Seperti ini Ini tanpa Goret atau Gojo Oke kita main Ultimate aja Sambil cari Ultimate Gini Sambil nunggu buffnya Kizuna Level 3 Oh gini juga udah sakit Aduh Sakit sih sakit Tapi Kizuna gue yang mati Tuh yang langsung segitu Dan ini ya Apa setiap attack Langsung nambah Statnya Wah ini gaswat Ini harus Harus pake rank 3 Harus pake Buru-buru pake Buff level 3 Takutnya tambah sakit Coba gue liat dulu Bener ya Plus 8000 Coba gue attack lagi Gini 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 Oke Oke Wih sakit banget Shieldnya tembus loh Tembus Shieldnya Shieldnya tembus Sama buffnya ya Gila Dalam banget ini Dalam banget coy Tuh Kizuna gue gila Hampir mati coy Ini Zaratas Kayaknya pas abis ulti Langsung mati Tuh ya 15000 Bener ya Ini benernya Kalo kayak gini Ribet sih Ribet Oke gue gini aja Terus Jaga-jaga Biar status Kait attacknya Nambah Nambah turn lagi ya Biarin Kizuna mati Biarin Kayaknya Kizuna sih Emang yang diincet Syukur-syukur hidup Gitu kan Oke Mati bener ya Emang ini setiap turn Nambah ya Nambah Nambah attack Nambah stat dasar Cod efek gue mati Ternyata Anjir Langsung mati Kayaknya bener-bener Harus pake clan Human Oke Oke Coba pake dawn ultimate Bisa gak ya Ini ya Gue mati Anjir Ini Gini Kartunya jelek lagi RNG-nya Oke masih bisa lah Masih bisa ini Masih bisa Ada final flame slot Oke mantep cuy Dia gak attack lagi Ini menangin aja Gak apa-apa Ada yang mati Emang gitu resikonya Karena kita Gak pakai gimmick Suka-suka hero Kitab gitu Pake dawn ultimate Gak apa-apa Ada yang mati Tadi gue lupa Soalnya Gue kira Setiap nyerang itu Dia gak nambah Gak kayak yang lainnya Ternyata nambah ya Stat dasarnya Atau attacknya Jadi tambah sakit cuy Kalau gitu kan Gue ngumpulin Skill ya Ngumpulin skill Sama ngumpulin ultimate Seharusnya begitu Tapi bisa kok pake tim ini Oke lanjut Oke lantai berikut Lantai berikut Dari sini Lawan Ludo Siel Ludo Siel Lawan Arch Angel Udah full ya Tinggal mile doang Tapi mile gak ada ya Sayangnya Hero-nya aja Belum rilis Ini yang terakhir Lawan Ketuanya Ludo Siel Ini sama kayak Si Elisabeth Kita kumul-kumpulin aja Main santai Gue gak tau Untuk gimmicknya Lupa Langsung aja Ih sakit banget Efekah gue Anjir mati Efekah gue mati Langsung Gue lupa Kayaknya jangan pake efekah Daya Nice Kebetulan ada Pasifnya Kizuna Gini Nah apa-apa Lanjut aja Coba Kerasa gak sih Demennya Oh passion ya Harus pake apa ya Gue lupa Oh serangan area kali ya Itu kena tuh Serangan area Langsung bunuh Satu-satu aja Ini pake Duan ultimate Gas Gue lupa Emang Ludo Siel Kalau gak salah Gue yang Video sebelumnya itu Emang gak pake FVK gitu Karena pake FVK Langsung mati Ini yang attack Paling banyak Sebelah kanan Berarti yang Sebelah kanan Matiin dulu Ini Gini Nah mati ya Mati Transverse sebelah kiri Ini satu-satu Kita bunuh Oke Jangan-jangan Ntar dia tinggal sendiri Statnya malah mantep Ini lagi Terus Ini ada Ada shieldnya ya Ada shieldnya dia Mulutnya ada shieldnya Tuh Kayak Elisabeth Oke Karena ampas RNG-nya Jadi gue begini aja Opennya Gini 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 Oh shieldnya Ampas Sieldnya Ampas Langsung tembus Oke Nah ini Ini bertahan Kayaknya gak boleh pake Clank Prey Clank Prey Sakit buat kenanya Tapi Oh iya Gue lupa Elisabeth gue gak pake Equipment Elisabeth merah gue gak pake Equipment Oke Ngebuff aja dulu Ngebuff Gini Sama Ini Kebalik ya Aturin Tizuna dulu Ini langsung mati Mantap Mantap ya Duan ultimate destroy tower of trial Dibanding yang lain Kalau yang lain kan Yang lain itu gak Tentu gitu ya Gak tentu harus ganti-ganti Kalau Duan ultimate ini dari satu ya Sampai sekarang nih Sampai sekarang Lantai berapa nih 25 loh Ini 25 Itu Bisa gitu Dia terus gitu Dia terus Tinggal campurin Kizuna aja sih Menurut gue Kalau gak campurin Kizuna Ya margaret Tapi Kalau margaret agak susah Wajibnya sih Kizuna Oke next floor Lantai 26 Oke ini dia untuk Lantai 26 Melawan Diana Versi hypnotis ya Sama Melaskula yang di story Itu Ya juga selawan Melaskula Detik-detik dia mati gitu kan Oke langsung aja disini Untuk gimmicknya Gimmicknya Diana ini Kita gak boleh nge-hit dia Kalau critical Kalau critical Dia nanti nambah stat Dasar Itu Jadi keras banget Jadi kita harus pakai Damage cleave ya Jadi anti-critical gitu Jadi criticalnya Critical damagenya itu Sebagai Tambahan Damage tambahan ya Ini Mana sih Itu ya Damage tambahan Setara 75% Dari critical damage Berkurang 100% ya Jadi gitu Lumayan Ini Gue takutnya Gak Gak ilang ya Paksudnya Kartunya nanti Jelek Jadi gue gini aja Lock skill Incer Giananya pun bisa Langsung di awal Tuh Nyecil aja Nyecil Masa Ngeduan ultimate Nggak bisa Ini ya Nggak bisa Gendong Berarti ya Soalnya ultimate Nya itu di Konci Di konci Gak apa-apa Berarti bantai Pakai Damage cleave aja Ya Pakai Damage cleave Ini 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 Usak gue juga Masih ampas Masih level 80 Oke Mantep cuy Mantep Artunya Untungnya Cleavenya ada terus Untungnya Oke Kok Lock lock Oh ini dia Sudah langsung Bantai Bantai Gini Gini Sampai si Mati ya Diananya Duh Kartunya Delek lagi Oke Eh Sekali Lagi Langsung Delek banget lagi Kartunya Tuh Damagenya Kecil ya Please Aduh Untung ada Satu lagi Cuy Masa begini Terus Masa begini Terus Lawannya Tak boleh Nih Tak boleh Dibiarin Begini Terus Gue Oke Boleh ya Ini ada Kartu 2an Ultimate Yang single Target Jadi lumayan Biar Nambah 2 Kartu Buat Buat Nambah Nambah 2 Kartu Gue Nggak Yakin Soalnya Kalau Pakai Langsung Rank 3 Mati Atau Nggak Sidi Andainya Gitu Mendingan Damage Satu Kali Lagi Aja Damage Satu Kali Cliff Gini 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 Semoga Ada Damage Cliff Si Frayer Gue Ngarap Nya Aduh Bukan Frayer Cuk Ini Bisa Kartunya Skillnya Itu Bisa Dihilangin Bisa Digabung Gabung Bisa Ini Langsung Gabung Gabung Aja Kartu Frayernya Gini Nah Gitu Aduh Cuma Satu Doang Cuy Kebiasaan Nggak Begini Ya Kalau Kartu Main Kartu RNG Jelek Gitu Oke Langsung Gini Aja Lupa Gue langsung Dawn Ultimate Aja Daripada Kelamaan Gini Dem 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 Oke Please Mati Yuk Diana Bisa Pake Dawn Ultimate Sup Dem 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 Oke Bisa Cuy Nah Bisa Cuy Emang Harus Diana Mati Dulu Cuy Ternyata Biar Damagenya Sakit Ya Damagenya Kerasa Kalau Anak Buahnya Kayaknya Kenapa Napa Ya Statnya Nggak Nambah Yang Mending Diana Dulu Mati Nah Ini Dia Abis Nia Dia Stagnya Abis Jadi Gue Gini Aja Gini Gini Udah Mati Kalau Abis Ini 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 Gue Cepetin Aja Biar Enak Langsung Libas Gini Gini Udah Mati Boy Dia Jadi Duan Ultimate Disini Agak Susah Ya Nggak Bisa Gendong Kecuali Kayaknya Pake Buff Gitu Pake Buff Si Margaret Lebih Enak Si Margaret Rank 3 Pake Charge Itu Kenanya Dalem Benet Ada Di Video Sebelumnya Kalian Ikutin Gue Yang Kayak Gitu Jangan Yang Kayak Gini Kalau Kalian Mau Ikutin Pake Duan Ultimate Yang Akun Akun Timbunan Silahkan Dicoba Lantai Terakhir Lantai 27 Oh Untuk Lantai 27 Ini Emang Gak Bisa Pake Duan Ultimate Harus Pakai Stance Atau Stance Plus Full Counter Stance Counter Harus Pake Itu Kalau Gak Pake Itu Dia Gak Bakalan Kartunya Gak Bisa Soalnya Kita Non Aktifkan Ultimate Terus Tidak Bisa Pake Attack Skill Sama Sekali Oke Dicoba Dulu Aja Kalau Kalian Kalian Budah Pasti Tau Kalian Bisa Lihat Video Gue Sebelum Nya Nah Nia Lawan Valenty Yang Kepake Itu Pasti Cuman Stance Doang Kartu Stance Itu Mau Yang Stance Tank Atau Stance HP Stance Counter Pasti Bisa Intinya Yang Stance Yang Gambarnya Tameng Pedang Itu Yang Kuning Tuh Bisa Ini Doang Sisanya Gak Kepake Soalnya Ini Bentuknya Itu Buff Abu Jadi Gak Bisa Dihilangin Kecuali Kalau Kena Debuff Debuff Orang Merah Masih Bisa Dihilangin Pake PM Purgatory Melodas Kalau Pake True Magic Nah Ini Bisanya Begini Doang Harus Pake Full Counter Kalau Enggak Ngapain Lagi Kumpulin Ultimate Gak Bisa Gak Gak Tau Gak Tau Gak Tau Gak 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 Ternya Gitu Gak 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 Final Flame Berkurang Berkurang Kalau Ini Enggak Berarti Emang Harus Pakai Skill Stance Jadi Gue Udah Untuk Lantai Tower of Trail Yang Terbaru Untuk Tahun 2023 Oke Jadi Intinya Doang Ultimate Ini Bisa Push Langsung Dari Lantai 1 Sampai Lantai 26 Gila Mantep Banget Ini Hero Mau Duit Minimal Duitin Pake Hero Buff Kayak Margaret Dan Kizuna Tapi Paling The best Pake Kizuna Plus Gotter 1 Sampai 20 Pake Gotter Kizuna Sama Doang Ultimate Yang Kayak Video Gue Sebelumnya Kalau Yang Lantai 21 Sampai Pake Efek Aja Si Buat Ngebantu Bertahan Karena Pake Gojo Itu Kurang Biar Damagenya Masuk Aja Oke Jadi Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Sini Aja Terima Kasih Kudah Nonton Jangan Lupa Kalian Bisa Support Gue Dengan Cara Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Onceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Update Oke Sampai Jumpa Di Next Game Berikut Salam Grand Cross